Tiga pelaku sindikat penipuan dan penggelapan dengan sistem takeover mobil inisial FS, HN, dan AL diringkus tim Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Sultra. Setelah buron selama dua pekan, pelaku ditangkap di tiga tempat berbeda. Pelaku utama FS ditangkap di kota Kendari, sementara dua lainnya yang merupakan penada HN dan AL ditangkap di kota Bau-Bau. Kasub Dit Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra AKBP Seni Pabesak mengatakan, ketiganya merupakan sindikat penipuan dan penggelapan mobil dengan modus takeover dan merental atau menyewa kendaraan korbannya. Kemudian dijual kepada orang lain dengan menggunakan dokumen atau surat-surat palsu. Dari tangan ketiga tersangka, petugas menyita 28 unit kendaraan roda 4 di antaranya beberapa mobil mewah. Berdasarkan keterangan pelaku, uang hasil penjualan mobil digunakan untuk berfoya-foya dan membeli narkoba. Terkait dengan pengungkapan kasus penggelapan kendaraan roda 4 yang sementara kami tangani di Subdit 3 Krim Umum Polda Sultra, bahwa kasus tersebut berawal dari LP 109 Maret 2024, tanggal 30 Maret 2024. Kemudian setelah kami proses selidiki, kami berhasil mengamankan tersangka yang berjumlah tiga orang atas nama pelaku utama FS, kemudian penadanya inisial HN dibantu oleh HL. Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 378, 372 dan pasal 480. Ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolda Sultra atas perbuatannya. Ketiga pelaku dijerat pasal 378, 372 dan 480 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tengkara